Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang saya ucapkan kepada teman-teman semua Forum Genre, Forum Anak, Keluarga Jakarta Dan juga Bapak Ibu, Rekan-Rekan, serta mitra daripada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya di rumah Sebelum mulai kayaknya aku mau bantuan dulu nih Jalan-jalan ke Donggala, pulangnya Laut Prakarta Kenalin, saya Razas Manggala, Duta Gaya Genre DKI Jakarta Selamat datang semuanya di acara talk show Jadi Remaja Keren, Siapa Takut? Milenial Bicara Perkawinan Anak Adapun kegiatan ini tidak akan berlangsung sukses apabila tanpa kolaborasi Dari Dinas PPP Provinsi DKI Jakarta, Universitas Kristen Indonesia, IPB University Dan juga Koalisi Muda Kependudukan Keluarga Jakarta dan teman-teman berbicara mengenai perkawinan anak Merupakan sesuatu hal yang dekat rasanya dengan kita Khususnya ada di Provinsi DKI Jakarta Ditambah lagi dengan kondisi pandemi COVID-19 Kementerian PPPA mencatatkan bahwasannya terjadi peningkatan signifikan Terhadap permohonan perkawinan anak yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku Permasalahan keterbatasan ruang gerak dan juga kegiatan serta permasalahan ekonomi Tidak memungkinkan dan tidak menutup kemungkinan bahwasannya remaja dapat terjerumus Kedalam lingkaran pergolahan bebas, eksploitasi anak, dan juga kehamilan yang tidak diinginkan Oleh karena itu perlu kita pahami bersama bahwasannya Apa itu perkawinan anak, bagaimana dampaknya serta bahayanya Juga bagaimana cara untuk menghindarinya Oleh karena itu saat ini kita telah kedatangan berbagai narasumber Dari berbagai latar belakang Pastinya keren-keren banget teman-teman sumber dan keluarga Jakarta Yang pertama kita kedatangan salah satu wanita cantik nih Dari Universitas Kristen Indonesia Beliau merupakan seorang mahasiswa yang aktif organisasi sejak SMA teman-teman Juga sering diundang di berbagai acara Beliau juga merupakan staff dari ISMKI Wilayah 2 Juga merupakan founder dari podcast Metanoia Yang bergerak di bidang self-development Boleh kita sama-sama dulu Galuh Nandia Halo Galuh apa kabarnya? Halo selamat-selamat mas Aku baik-baik aja mas gimana kabarnya? Alhamdulillah mas Semangat lah ya sih Semangat pastinya nih ngeliat yang cantik-cantik gini Jadi seger nih teman-teman dan keluarga Jakarta ya Terima kasih Oke Galuh boleh diceritain sekarang aktivitasnya Kesibukannya apa nih ke teman-teman semua Oke aku seperti yang tadi Mas udah bilang ya Lagi bergerak di podcast yang aku buat sendiri Podcastnya bergerak di bidang pengembangan diri Namanya Metanoia Kemudian aku juga menjabat sebagai kepala departemen Dari bidang kajian anksi strategis dari ISMKI Wilayah 2 Paling sama sibuk mahasiswa gimana Masuk lah ya mahasiswa Nah teman-teman dengan adanya Mbak Galuh ini Kita bisa melihat bahwasannya Ternyata usia itu tidak membatasi untuk kita berkarya dan beraktivitasnya Mbak ya Dan tanpa lebih lanjut lagi Kita langsung aja tanya-tanya ke Galuh ya Soalnya teman-teman di rumah udah pada penasaran Yang pertama nih Mbak Galuh kan dengan background sebagai seorang mahasiswi kedokteran ya Kalau dari segi medis ataupun kesehatan sebenarnya Usia yang disarankan ataupun ide yang untuk menikah itu berapa sih? Oke baik Kalau aku boleh menjawab dari sisi mahasiswa dokteran ya Adalah paling idealnya perempuan itu usia 21 tahun Sementara laki-laki 25 tahun Kenapa sih 21 tahun gitu ya Karena kalau 21 tahun kita organnya udah stabil Kemudian hormon kita udah stabil Kita udah cukup buat segainya Udah stabil untuk segainya mempunyai reproduksi Apalagi buat ngasih ke anaknya kita nutrisinya gitu Kalau usia laki-laki ya sebenarnya laki-laki gak begitu berpengaruh Karena kalau yang mengandung kan perempuan ya Jadi pengaruhnya kebahayaannya ya Kalau pada laki-laki terbilang ideal ada 25 Karena dianggap sudah cukup untuk memberikan finansial untuk keluarganya Wah, 2125 itu keren Selaras juga nih dengan program Genre Baga lo Oke deh Kalau tadi kan berarti kita melihat Bahasanya kalau ibu itu kan banyak resiko-resiko kesehatan ya Mungkin juga banyak penyakit-penyakit Emang kalau misalnya melakukan pernikahan usia anak nih kira-kira dampaknya dari segi kesehatan Atau dari segi apapun itu bagaimana sih menurut gue lo ini Oke, aku coba ambil aspeknya dari dua kali ya Dari anak-anaknya sama dari ibunya Kalau dari ibunya ketika kita membicarakan sebelum hamil ya Berarti kita rak kaitannya dengan membicarakan hubungan seksual dini gitu ya Itu kuat banget adalah kanker cervix Kenapa sih kanker cervix bisa berpengaruh sama umur gitu ya Jadi rahim kita atau cervix itu punya dua bagian Bagian dalam sama bagian luar gitu Bagian dalam sama bagian luar ini Sel yang terlindung itu beda mas Ketika kita masih remaja selnya masih di luar Dan masih gak stabil pasarnya gitu Setelah kalau kita ada dewasa udah di dalam dan dia udah stabil Ketika berhubungan seksual secara dini Si penghubung antara sel ini yang berbeda ini Sensitive untuk akhirnya lecet Kemudian gampang masuk infeksi Ketika virus tertentu pada HPV masuk ke dalam tahimnya Maka dapat mengakibatkan kanker cervix Bahayanya dari kanker cervix ini adalah Karena dia gak langsung bergejala Butuh waktu 5-10 tahun dulu buat akhirnya bergejala Akhirnya apa? Mereka yang udah datang Biasanya udah datang dengan stadium 2, stadium 3 Dan udah parah hasilnya gitu Itu untuk pertama Nah kemudian yang kedua Paling pada bayi ibunya sebelum kita mencerahkan hamil ya Adalah berhentinya pertumbuhan tulang Kenapa pertumbuhan tulang berhenti? Karena sebenarnya kita membicarakan tentang kompetensi Kompetisi dari si nutrisi ibu dan bayinya gitu Karena bayinya ibunya lagi berkembang Bayinya yang butuh asupan kalsium buat pertumbuhan tulang Mas ngambil kalsium dari si ibunya gitu Akhirnya ibunya cenderung buat pertumbuhan tulangnya terhenti gitu Nah oke let's say misalnya ibunya sudah hamil Sudah melahirkan Resiko tertinggi adalah angka kematian ibu meningkat Kenapa bisa begitu? Karena ketika masih remaja Bayi kita itu kan sebenarnya ketika masuk Mau keluar lewat panggul itu Paling besar diameternya itu adalah 9-10 cm Normalnya ya ketika kita mencerahkan Udah cukup matur, cukup dewasa Kemudian udah cukup umur lah buat masuk gitu ya Itu adalah 10 cm Nah panggul ibu itu adalah 10 cm ketika lagi dewasa Berarti cukup dong Akhirnya kita mencerahkan remaja Maka panggulnya masih belum 10 cm nih Jadi masih lebih kecil daripada kepala bayinya gitu Akhirnya apa? Ketika lagi melampirkan Jadi lama, terhambat gitu Akhirnya ibunya udah capek duluan Ibunya udah telah duluan Perdarahan udah banyak Akhirnya yang kematian ibunya meningkat gitu Nah kalau kita bicarakan dari aspek bayinya Tadi kita bisa ditanggung ya Kita bicara aspek bayinya Bayinya akan Sebenarnya kita lebih banyak bicara tentang kompetisi tadi Kompetisi nutrisi Karena ibunya masih remaja, masih butuh Kebutuhan nutrisi yang dibutuhin Jadinya saingan sama bayinya gitu Bayinya lahir dengan berat badan bayi lahirnya rendah Jadi Berat badan bayi lahir rendah itu Lahirnya kurang dari 2,5 kg Nah kemudian bayinya juga bisa mengalami stunting Jadi stunting ini adalah Suatu kondisi ketika bayinya mengalami pertumbuhan Perlambatan pertumbuhan Dan gak cuma fisik doang mas masalahnya Bisa kenal intelektualnya Bisa kenal sosialnya gitu Bahayinya juga sebenarnya adalah Karena bayi yang stunting ini Gak langsung kelihatan bahwa Oh dia stunting gitu Tapi butuh waktu berlama-lama Sampai kira kita bisa develop Dan kita bisa lihat bahwa Oh ternyata bayi ini mengalami stunting gitu Berarti dampak pertumbuhan nelaki itu banyak banget ya Kak Yang pastinya merugikan ya Gak ada lagi tuh kata-kata menghindari zina Tapi ternyata wah dampak buruknya banyak banget Dari kanker cervix tadi ya kayak pertumbuhan tulang Dan bahkan bayinya bisa terkena stunting Benar Oke deh Makasih banyak nih Kak atas informasi kesehatannya Terus juga aku menjadi penasaran nih Kak Tadi kan Kakak mengatakan kanker cervix Kesehatan reproduksi dan seterusnya Memang sebagai remaja kira-kira apa sih Yang harus kita persiapan dalam Kaitannya dengan menjaga kesehatan reproduksi kita Utamanya untuk juga Nantinya kita bisa memiliki keturunan yang sehat gitu Kak Terhindar dari bayi stunting Ataupun risiko-risiko tersebut Oke Yang pertama adalah gizi simbang Karena ya simpelnya Bayi ibunya gak sehat ya Bayinya juga susah kan Gizi simbang ini sebenarnya Kalau kita konsepkan sebenarnya susah ya Ada 4 pilar sebenarnya Untuk gizi simbangnya itu adalah Mereka tetap mempertahankan Kalau hidup bersih dan sehat Jadi makan buah Makan sayuran gitu Kemudian Mem Apa sih namanya Bukan mas stabil kan apa ya Apa tuh Apa nih Santai-santai-santai Apa ya Kayak makannya tuh dijaga Dijaga Bener ya Sampai susah nih Sampai Makannya tetap dijaga dengan Masih tetap giznya seimbang gitu Tapi harus aneka ragam Jadi jangan protein-protein semua Lemak-lemak semua gitu Jadi mereka harus disimbangkan Kemudian Makannya tetap dijaga Dan juga mempertahankan berat badan normal Terus ada dari Kementerian Kesehatan Sebenarnya bagus banget Konsepnya adalah Easy Piringku Jadi si piringku Easy Piringku ini Kalau kita Apa ya Kalau kita Gambar kita bayangkan ya Kita Di depan kita nih ada piring nih misalnya ya Piringnya itu dibagi jadi kanan dan kiri Di kanan ini Salah satu per tiga Kita taruh buah-buahan Dua per tiga kita taruh sayuran Di bagian kanannya Satu per tiga kita taruh Lopauk Dua per tiga kita taruh Makanan Kayak gitu Sama ini yang paling Menarik banget Di aku adalah Ada Jadi ada Jembatan Keledai GGL 514 Apa tuh GGL 514 nih Jadi artinya Garam 4 sendok makan Eh maaf Gula 4 sendok makan Garam 1 sendok makan Dan lemak 5 sendok makan Nah Ini yang paling sering Coba kalau ketanya mas Mie Indomie menurut mas Berapa sendok makan garam? Mungkin karena asin banget Setengah Tiga per empat jawabannya Oh tiga per empat Jadi ketika kita misalnya Udah makan mie instan gitu ya Satu hari kita udah bikin Kita makan mie instan Berarti kita udah masukin Ke tubuh kita Tiga per empat sendok makan garam Sementara seharusnya Satu hari itu Cuma bisa satu sendok makan Berarti kalau sehari Kalian makan Indomie double Udah kelebihan dong Buka ya Udah gak bisa Tama paling gini sih mas Tetap harus tes HPV Tes HPV untuk Menghindari banget Yang namanya langsertiks Dan tes torch Palingnya Jadi torch itu adalah Tes Toxoplasma Rubela Citomegalovirus Dan Hepes Empat virus ini Yang paling sering banget Mengakibatin Kelalinan pada bayinya Baik pada bayinya Ataupun pada iblia Sama yang paling sering Mungkin mas pernah denger Kalo kucing suka bikin Mandul Pernah denger gak mas? Kucing bikin mandul Belum tau Di daerah kut sempat Pinteng tuh kayak gitu Jadi katanya kucing bikin mandul Dan segala kacanya gitu Padahal itu salah perseksinya Salah asumsinya Bahwa sebenernya Bukan bulu kucing yang bikin Mandulnya gitu Tapi Karena kucing bawa Soplasma Si toxoplasma ini Keluar lewat Fesosnya dia Nah kucing kan kalo misalnya Buang fesosnya Pasti pake tangan Nah akhirnya Ketika si anaknya Atau kitanya gitu ya Main Main kucing Terus kita pegang-pegang tangannya Abis gitu kita makan Keteleng lah Untuk si telurnya Akhirnya ngakibatin Si kitanya sendiri pun Bisa kena toxoplasma gitu Akhirnya Bisa ngakibatin Pengandulan Oke deh tuh Temen-temen udah lengkap banget ya Informasi dari Mbak Galuh ini ya Mengenai bagaimana sih Kita harus menjaga Ketsatan tubuh kita Harus tes Jangan pernah takut Untuk tes temen-temen Dan juga Menerapkan pedoman Gizi si imbang yang berlalu Terakhir Mbak Galuh Ada gak sih Closing statement Atau pesan Untuk temen-temen Yang menonton Tayangan ini Paling ini sih Karena kita mencangkan Perkawinan ya Kalau kita mencangkan Perkawinan Maka pastikan aja Bahwa Mencangkan kesehatan Pastikan aja bahwa Tes peranikah itu penting Kemudian pastikan bahwa Kesehatan pun Harus jadi Pertimbangan Kondisi kesehatan itu Harus jadi pertimbangan Ketika kita mau Lakukan perkawinan Oke deh Terima kasih sekali lagi Mbak Galuh ya Atas informasi yang menarik banget Pastinya temen-temen Baru naruh sumber pertama aja Udah semangat banget nih Dan banyak banget Pastinya informasi-informasi menarik Yang bakal kita berikan Kepada temen-temen semua Di talkshow kali ini Nah tapi sebelum kita Ngobrol-ngobrol sama Naruh sumber selanjutnya Temen-temen Kita saksikan video berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sleep Sampai jumpa di video selanjutnya Ya, pengen ngerasain muda aja gitu, ya, main-main gitu. Ya, mungkin udah punya kucin aja sih, maka japan yang udah baik juga, udah bisa bahagiin orang tua juga. Ya, sama sih mungkin kalau sudah sukses, sudah bisa bahagiain orang tua, bisa punya rumah sendiri, bisa punya bisnis sendiri. Mungkin di umur 25 tuh, usia yang tetang matang-matangnya ya. Karena menikah itu adalah sebuah tanggung job yang besar. Jadi, sebelum menikah itu, kita tuh harus memikirkan semua-semuanya. Jadi, semua harus serba komplit gitu, jadi baru bisa kredit-kredit. Kalau menurut saya sih, ya, umur yang cukup sih ya, kalau karena ke-17, belum cukup uang. Kalau kita kan alpun kuliah, ya, aku mau menyelesaikan kuliah dulu, aku mau tidak mau cukup uang. Halo, kerenger! Nah, udah tau kan kesimpulan para netizen gimana responnya terhadap 21-25? Untuk lebih jelasnya, kita tanya yuk. Kabar, Nes? Gimana menurut kakak untuk perkahwinan yang dianjurkan 21-25? Oke, Renata. Jadi gini, guys, kenapa kita harus 21 dan 25? Kenapa tuh, kak? Nah, yang kita pertimbangkan adalah pertama kali kesehatan reproduksi mereka. Kesehatan. Betul sekali, kalau misalnya para remaja, khususnya yang masih di bawah, usia 21 untuk wanita, dan 25 untuk pria, itu mereka sangat rentang sekali. Mereka masih belum siap. Apalagi misalnya wanita, mereka akan melahirkan nantinya. Nah, ya? Nah, itu mereka sangat belum siap, misalnya tanggung produksinya. Yang kedua, untuk pria, nantinya mereka akan memakai keluarganya. Jadi ekonomi, ya, kak? Betul sekali, ekonomi kita harus pandang. Karena nantinya, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang hebat. Kalau kita tidak lihat masalah ekonomi, dari mana lagi kita akan melihat. Sudah gitu, ada budus demografi, kan, kak? Betul sekali, itu dia. Kita harus melihat banyak sekali faktor. Dan, yang tak lupa, psikologi mereka juga akan melihat. Banyak sekali pertengkaran-pertengkaran, karena mereka muda. Yang nggak siap, ya, kak, psikologinya. Psikologi mereka masih belum siap, mental mereka masih belum siap. Masa. Egois. Betul sekali, apalagi masalah rumah anak. Wuh, itu bisa jadi masalah besar. Epoch banget, tuh. Jadi, guys, kalau misalnya kita lihat, 21-25 ini adalah kayak siap. Oke, jadi 21 untuk perempuan, 25 untuk laki-laki. Karena 21-25 itu keren. Selamat datang kembali keluarga Jakarta, Gen Rangers, dan teman-teman semua yang ada di rumah. Kalau tadi kita udah berbicara nih dengan narasumber pertama kita, Galuh, tentang perkawinan anak dari perspektif ilmu kesehatan, teman-teman. Dan sekarang kita kedatangan dua narasumber yang pastinya nggak kalah kece dan kerennya dari kacamata sosial dan juga akademisi ini, teman-teman semua. Langsung aja, kali ya aku kenalin yang pertama ada Mbak Kati... Kartiwi Laras. Kartiwi Laras. Kartiwi Laras. Pernyata aku Tiwi aja. Oh, Mbak Tiwi. Namanya nih indah banget, jadi susah nyebutinnya Mbak Tiwi. Mbak Tiwi ini merupakan lulusan dari Universitas Indonesia Sarjana Humaniurana. Teman-teman keren banget kan ya pastinya. Dan yang kedua ini dari sisi akademisi nih, teman-teman. Aku deg-degan ngomongnya. Oh, deg-degan. Ada ibu dosen di sebelah saya nih. Beliau merupakan ketua Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fema Institut Pertanian Bogor, ibu ya. Dan juga ibu ini kalau dilihat dari jenjang pendidikannya, teman-teman, merupakan S1 dan S2 ini di Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga. Dan juga S3-nya lulusan Ilmu Penyeluhan Pembangunan IPB, betulnya ibu ya. Dan ibu tin ini rupanya aktif dibilang pengabdian dan penelitian ya, ibu ya. Salah satu penelitian ini bekerja sama dengan NHF Belanda, teman-teman. Household Security Copying Strategies and Family Wellbeing during Pandemi COVID-19. Wah, keren banget nih ibu ya. Dan pastinya juga ibu ini merupakan ketua dari tim penyusun indikator kesiapan menikah, siapnikah.id yang bekerja sama dengan BKM ABN. Wah, ini saya udah gak sabar nih, teman-teman, untuk berdiskusi dengan para narah sumber kita yang pastinya keren-keren dan kece-kece banget nih, ibu. Kita tiwik. Langsung aja kali ya, yang pertama nih. Mungkin dari yang muda dulu kali ya. Ibu juga tetap muda, tenang. Semangat muda. Yang pertama, dari Kak Tiwi, mungkin boleh diceritain ke teman-teman semua kira-kira apa sih, Kak, penyebab dari perkahwinan anak nih, Kak? Iya, sekarang kan lagi tren ya, penyebab nikah muda gitu kan. Nikah muda tuh jiwa-jiwa mudanya terguncang ya, kalau yang merasa jomblo. Nah, teman-teman kalau mau tahu sebenarnya penyebab nikah muda itu apa, ada banyak faktornya gitu. Salah satunya adalah ekonomi, lingkungan, dan budaya setempatnya. Tahu gak sih Mas, kalau ternyata Indonesia itu angka pernicahan anaknya tertinggi di dunia, peringkat ke-8 di dunia. Wah, biasa menakutkan ya. Nah, salah satu penyebabnya adalah faktor ekonomi. Di mana ada kesejangan ekonomi, jadi orang tuanya ini kurang mampu menopang hidup sang anak. Jadi sang anak disarankan untuk menikah saja daripada menjadi beban keluarganya gitu. Itu salah satu faktor di dalam keluarga. Nah, kalau di luarnya adalah lingkungan. Ada teman-teman sebayanya yang mempengaruhi, udahlah nikah itu enak gitu. Padahal kita belum tahu bagaimana kebelakangnya pernikahan gitu. Jadi itu salah satu faktornya, sehingga pernikahan muda itu marah sebenarnya. Tapi dari sisi kesehatan pun tadi sempat berdiskusi, di denger-denger nih, agak sedikit moving gitu. Ternyata dari sisi kesehatan itu sangat bahaya. Nah, dari sisi sosial, dari sisi kesehatan pun itu beriringan gitu. Sejalan bahayanya gitu. Jika ekonominya tidak mampu menunjang itu, maka kesehatannya pun bisa mempengaruhi itu semua gitu. Kayak psikologis maupun raga. Wah, udah lengkap banget ya. Baru pertanyaan-pertanyaan ya teman-teman ya. Kalau tadi saya udah nanya nih ke Mbak Tiwi masalah penyebabnya. Mungkin dari Ibu Tin bisa dijelaskan Bu Kekita Semua. Kira-kira apa sih dampak dari perkawinan anak itu Bu? Dampak perkawinan anak itu memang banyak aspek ya. Bisa dilihat dari aspek fisik. Tapi tadi disampaikan Mbak Galuh ya tentang kesehatan. Tapi bisa juga dari aspek sosial. Dampak dari perkawinan anak itu yang pertama tentunya memiliki kesiapan menikah yang rendah. Terutama kesiapan dalam hal finansial, kesiapan emosi dan mental, kemudian juga kesiapan intelektual. Apa dampaknya jika mereka memiliki kesiapan menikah yang rendah, maka dia tentunya tidak bisa melaksanakan fungsi keluarganya dengan baik dan konsekensinya atau dampaknya adalah kualitas perkawinannya menjadi rendah. Nah oleh karena itu kenapa yang pernikahan anak ini rendah terhadap perceraian. Kemudian yang kedua, pernikahan anak ini tidak hanya keperceraian. Yang lebih bahaya lagi adalah keluarga yang menikah anak itu ternyata dari hasil penelitian memiliki kualitas pengasuhan yang rendah terhadap anaknya. Nah tadi seperti Mbak Agus sampaikan mungkin itu dari sisi fisik bayi BBRR stunting. Tetapi tidak seperti itu juga. Tambahannya adalah jika keluarga menikah anak tidak bisa mengasuh anak, maka kualitas pengasuhannya menjadi rendah dan akibatnya kualitas anaknya juga menjadi rendah. Dan itu juga berakibat kepada stunting. Kemudian yang ketiga adalah dampak pernikahan anak itu juga jika bahayanya adalah menjadi beban bagi orang tuanya. Karena yang namanya nikah anak itu kan tidak siap. Baik finansial, fisik, dan segala macamnya. Apalagi punya anak melahirkan, maka itu disupat dari keluarga desarnya. Sehingga memang pernikahan anak itu cukup berbahaya ya. Jadi harus disiapkan ya Mbak Agus. Berarti itu bisa jadi sebuah bencana untuk Indonesia menuju bonus demografi jika tidak dipersiapkan itu ya. Nah menarik nih kalau kita bahas persiapan nih. Aku jadi penasaran sebenarnya yang terlibat dalam persiapan pernikahan itu siapa aja sih Bu? Yang terlibat itu tentunya keluarga itu sangat penting. Karena keluarga ini merupakan institusi terkecil yang mengajarkan nilai-nilai kehidupan dalam keluarga. Keluarga juga yang mengajarkan perilaku-perilaku baik yang diharapkan dalam masyarakat. Dan keluarga juga yang berperan penting dalam mensosialisasikan aturan termasuk aturan pernikahan usianya berapa. Itu harusnya keluarga ya. Kemudian selain keluarga tentunya kontor di luar keluarga juga harus ikut berperan. Ya seperti sekarang misalnya adanya pimpinan perkahwinan ya. Kemudian beberapa juga ada yang menyelenggarakan sekolah peranita. Dan genre ini juga harus benar-benar penting mensosialisasikan bagaimana kesiapan menikah itu harus disiapkan. Nah jadi kesiapan menikah itu bisa dari aspek keluarga yang keperan dan juga aspek di luar keluarga. Oke menarik banget ya teman-teman. Ternyata keluarga juga harus dilibatkan dalam persiapan pernikahan ya. Nah kalau dari Mbak Tewi sendiri Mbak kira-kira seberapa besar sih peran dari keluarga dari perspektif Mbak Tewi ini? Kalau Butin tadi bilang udah sangat detail, sangat penting. Sebab kita diajarkan dari kecil semua berawal dari keluarga. Selain dari keluarga ada faktor lain juga yang tadi Butin sebutkan. Faktor keman. Biasanya keman itu menjadi role model. Artis idola kita itu bagian dari role model kita. Itu yang sekarang menjadi trend. Mereka sedikit agak menyesampingkan keluarga tetapi mengutamakan idolanya atau lingkungannya. Itu yang mempengaruhinya. Itu juga jika di dalam keluarga tidak dibentuk fondasi yang kuat, maka hal-hal yang dari luar ini, pemicu-pemicu ini akan menjadi sumbernya, sumbunya. Mungkin dari Ibu Tim mau menambahkan terkait dengan penelitian yang berkaitan dengan faktor teman gitu Bu. Apakah sudah ada penelitiannya Bu? Ya ada penelitiannya ya bahwa sebuah keluarga memutuskan untuk menikahkan anaknya dalam usia muda karena melihat temannya. Melihat temannya menikah muda, jadi kemudian dia tidak apa-apa menikah muda, aman-aman saja, maka orang tua juga terticu untuk menikahkan anak di usia muda. Nah tetapi orang tua itu tidak melihat kenapa dia menikahkan usia anak. Mungkin itu sudah disiapkan sebelumnya oleh orang tuanya, disupport oleh orang tuanya, makanya dia jadi aman-aman saja. Tetapi tidak semua keluarga besar itu mampu men-support kepada keluarga yang menikah anak. Tapi intinya ya disiapkanlah jangan sampai menikah anak dan memembani kepada keluarga besarnya. Benar. Semuanya harus siap ya. Harus siap. Nah kira-kira kalau dari Mbak Tia ataupun Butri, mungkin dari Mbak Tia dulu kali ya, kira-kira apa aja sih yang perlu dipersiapkan untuk menikah supaya terhindar dari hal-hal yang tidak dinginkan? Pastinya psikologis ya gitu, kesiapan secara usia pun itu menentukan kesiapan psikologis. Bukan berarti, ya katanya nih, ada pendapat yang berkata, apa ya, semakin usianya bertambah itu, masa kanak-kanakannya pun juga ada. Nah itu pun juga menjadi salah satu stigma yang agak sedikit melenceng juga gitu. Dimana sebenarnya usia yang matang itu mempengaruhi pola pikir ya, psikologisnya, kesiapan dalam berpikir ya, baik itu dari sisi materi maupun dari sisi kesiapan untuk membentuk generasi selanjutnya gitu. Oke, kalau dari Ibu Tia sendiri Ibu, kira-kira apa aja yang perlu dipersiapkan sehingga kita bisa terhindarlah dari perceraian yang tadi Ibu katakan juga sebelumnya. Tadi Mbak Tia itu udah bagus tuh ya, bahwa usia itu memang sangat penting ya, kemudian juga secara psikologis ya, tapi intinya memang dari berbagai hasil penelitian ini ada 10 dimensi mas yang harus disiapkan. Banyak banget ya, tapi ini ideal, 10 dimensi ini harus disiapkan. Ya namanya juga ideal, jadi harus disiapkan dengan baik ya. Yang pertama tadi betul usia, usia memang sangat penting ya. Nah kalau menikah anak berarti dari segi usia aja tidak sehat. Kemudian yang kedua fisik, tadi seperti Mbak Daluh ya, menyampaikan bahwa harus sehat, betul harus sehat. Jadi kesehatan itu tidak disiapkan pada saat besok mau menikah, tetapi juga disiapkan sebelum jangka walama menikah. Seperti matiwi, makroreses itu harus disiapkan, kan ikannya gak tau berapa ton yang akan datang ya. Nah kemudian kesiapan finansial, nah sekarang peceriaan itu pemicunya adalah ekonomi loh. Nah jadi kalau tidak siap secara finansial, kita di awal Covid ya Bu. Nah lagi Covid ya, kemudian kesiapan mental, yang namanya kehidupan berkeluarga itu harus siap dengan berbagai kejadian yang akan terjadi setelah berkeluarga. Kalau tidak siap, cerai aja dulu. Nah kayak gitu. Iya betul. Kemudian kesiapan moral, kesiapan moral itu apa? Kesiapan moral itu adalah nilai-nilai baik dalam kehidupan keluarga. Contohnya apa? Komitmen. Kemudian contohnya lagi adalah kepatuhan. Kesabaran, bayangkan kalau kesiapan moralnya tidak baik, tidak komitmen. Misalnya selingkuh. Nah kalau ada yang selingkuh berarti itu kesiapan moralnya itu rendah. Kemudian kesiapan sosial. Kesiapan sosial itu apa? Kita harus mampu berinteraksi dengan lingkungan sosial ya. Karena yang namanya kehidupan keluarga gak mungkin kita hidup cuma berdua. Betul, betul. Tapi yang namanya masak bukan hanya sekedar memomongi kebutuhan gisi. Bukan hanya sekedar enak ya. Tetapi memasak itu adalah meningkatkan bonding antara ibu atau ayah dengan anggota keluarga. Coba kalau sekarang nih ya saya jauh dari rumah ibu. Pasti kalau ingat tuh masakan ibu. Pakai masakan mama gak gitu ya ibu ya. Iya, coba kalau misalnya tinggal di Malang misalnya mas ya. Bini pulang kan masakan mama ya. Tapi kalau mama selalu gokut jadi masakan gokut. Kemudian juga ada keterampilan interpersonal. Bagaimana nanti dilatih punya kemampuan berinteraksi dengan suami dengan baik. Saling curhat. Kemudian saling menyerahkan masalah bersama. Kemudian kesiapan emosi yang baik. Tidak bentak-bentak seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah kesiapan intelektual. Kesiapan intelektual ini adalah kesiapan bagaimana dia mencari berbagai informasi yang baik tentang hikupan berkeluarga, tentang mengasuh anak. Kalau disiapkan itu biasanya nanti Mbak Tiwi, Maksudnya saya mau nikah nih. Coba kalau nanti berhidupan keluarga kalau ada konflik gimana ya. Tik, 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 di mas bogdal. Oh iya. Bayangkan kalau misalnya tidak disiapkan. Boro-boro mau nyari info ya. Yang ada cepat aja tuh tau. Jadi itu 10 itu harus disiapkannya Mbak Tiwi. Saya siap-siap. Wah teman-teman itu udah lengkap banget dijelasin sama Butin ya Bu ya. Ada 10 dimensi kesiapan keluarga. Jadi buat teman-teman semua, menikah itu bukan suatu hal yang mudah ya Bu ya. Kalau mau ujian aja kita persiapan malam, begadang, belajar segala macem. Bahkan dari seminggu sebelumnya. Apalagi menikah yang merupakan batu loncatan yang besar dalam hidup kita ya Bu ya. Tapi gini ya Mbak Tiwi, aku mau ngobrol ke Mbak Tiwi ya Bu ya. Kalau tadi kan udah banyak persiapan yang kita lakukan. Cuma kita temukan di lapangan banyak juga nih faktor-faktor budaya yang mempengaruhi. Sebenarnya seorang anak tuh gak mau menikah. Tapi karena dipaksa orang tuanya, dipaksa lingkungannya dan seterusnya. Bagaimana pendapat Mbak Tiwi terkait dengan hal tersebutnya? Ini dari biasanya budaya itu muncul ketika faktor ekonomi. Dari hasil penelitian yang pernah saya baca, tingginya pernikahan pada anak itu terjadi di daerah pedesaan. Dimana lingkungan faktor dan budayanya itu sangat mempengaruhi di dalam yang busak. Seperti yang kita sering lihat di berita-berita yang berseliburan di media, itu mayoritas anak itu menikah usia 12 tahun. Sempat kemarin viral, anaknya menikah usia 12 tahun, laki-lakinya, suaminya ini usianya 44 tahun. Sementara dengan usia orang tuanya kan. Nah, ini berawal dijanjikannya sebuah mahar. Adanya mahar yang tinggi di suatu daerah itu, jika perempuan diberikan mahar yang tinggi, maka sang orang tua akan mengambilnya. Kayak menjadi sebuah human trafficking. Bisa dilihat dari sisi itu adalah jadi human trafficking antara si calon suami dengan orang tuanya tanpa sepengetahuan anak. Itu yang biasanya terjadi di daerah-daerah pedesaan. Yang dimana papar tadi, ibu bilang, budin bilang adalah pendidikan sangat penting, perang penting di dalamnya, punya perang penting. Awalnya ini saya juga panggit pas belajar berita itu sama anak gak mau dinikahkan. Tapi karena tanyanya tinggi, akhirnya orang tua membucuknya untuk menikah. Iya, serem banget kan sih? Wah. Speechless, jadi gak bisa ngomong apa-apa nih Mbak Tiri. Kalau ibu Tiri gimana, Bu? Budaya ya, kalau bicara tentang budaya, tadi Mbak Tiri memang budaya ada yang dicuai oleh pemerintahnya. Tapi ada juga yang budaya itu, apalagi karena pelaku pernikahan anak itu kebanyakan perempuan. Ya jarang, sulit sekali saya meneliti dimana yang dua-duanya menikah anak. Baik istrinya maupun suaminya. Tapi kebanyakan di Indonesia yang menikah anak itu ada perempuan. Budaya yang melekat adalah rawan tua. Jadi kalau misalnya, di daerah kedesaan terutama, ya kamu mah udah tua. Jadi kalau saya menikah usia 16-15 tahun, nanti disebutnya rawan tua. Nah itu itu yang melekat, terutama yang masih ada di wilayah-wilayahnya Mbak Tiri ya. Tinggung aja ya. Apa, pandangan seperti itu Mas. Jadi budaya itu ya seperti itu. Perawan tua terhadap, apa, perang tua. Sehingga keluarga merasa malu. Kalau anaknya usia sekian belum nikah, yaudah. Semakin cepat dinikahkan, ya semakin bagus. Supaya tidak dibilang perawan tua. Seperti itu. Aduh, sebenarnya kalau gue bicara mengenai budaya ini juga sulit ya buah lepas ya. Dan juga sebenarnya bukan sesuatu hal yang seharusnya bisa dipertahankan. Karena juga kita lihat tadi banyak persiapan. Kita juga melihat banyak sekali dampak-dampak buruknya juga terhadap anak. Sebenarnya saya juga penasaran sih, Bu. Terkait dengan pernikahan dini yang diakibatkan oleh married by accident. Kan kalau di Jakarta nih, saya juga... Ini saya boleh cerita sedikit, Bu. Ya boleh, boleh. Kan kalau kami dari Duta Genda itu kan memang sering terjun ke lapangannya, Bu. Sering ke masyarakat. Kita melihat kasus-kasusnya ada di sana. Saya pernah ketemu satu kasus di mana masih SMP kelas 3 itu sudah punya anak nih, Bu. Karena ya melakukan hubungan seksual dengan teman sebayanya. Akhirnya karena malu orang tuanya. Akhirnya dinikahkan secara sirih. Nah, tapi anaknya itu, Bu, dimasukkan ke dalam kartu keluarga dari ibunya. Jadi dia masuknya ke dalam adiknya di kakak. Dan sedihnya sampai dewasa, anak itu dia gak tahu kalau ternyata kakaknya itu sebenarnya ibunya, Bu. Itu kan saya setelah saya dapat kasus itu kayak, astaga ini sedih banget ya. Kalau ibu mungkin bisa juga cari pengalaman terkait kekainan anak. Nah, betul. Apa yang disampaikan Mas Rasa itu betul. Bahwa tadi disampaikan Mbak Fili juga penyebab peringkatan anak adalah ekonomi, kemudian budaya ya. Satu lagi adalah presek. Nah, bahkan sekarang ini apa yang namanya tadi seperti Mas Rasa sampaikan, ada kecenderungan meningkat tuh, ya, presek itu. Ini siapa sih yang berperan di sini sehingga anak itu melakukan presek? Balik lagi kepada keluarga. Jadi bagaimana keluarga itu mengasuh anak dengan baik sama pada remaja, supaya dia itu tidak melakukan pergaulan bebas. Jadi harus diawasi anak-anak itu. Jadi keluarga itu memang sangat penting. Tidak hanya keluarga, tapi lingkungan juga harus sensitif. Jadi kalau ada misalnya pasangan anak muda yang sampai malam misalnya tinggal di rumah tetangga, itu ya lingkungan juga harus saling mengingatkan. Nah, jadi presek ini memang benar-benar harus kita kembalikan lagi kepada keluarga. Bagaimana cara mengasuh anaknya. Begitu Mas. Kalau dari Mbak Tewi sendiri gimana ya Mbak? Ini sih, balik lagi kalau saya sebagai generasi muda nih. Dari sudut pandang generasi muda, tadi kan dari sudut pandang sebagai putin, sebagai ibu gitu kan. Seorang ibu gitu kan. Khawatir kalau anaknya pulang malam, kemana deh. Kalau sebagai generasi muda tuh balik lagi ke self-remandernya. Gimana? Ketika dia dalam lingkungan pengacuan orang tua yang baik, saya rasa dia bisa membedakan mana teman yang benar-benar baik, mana teman yang baik dan mana teman yang harus dihindar, Pak. Dan ketika kita mendapatkan, apa ya, ketika masa sudah remaja nih bisa membedakan. Perlahan itu terjadi penyaringan sesama teman gitu. Jika temannya membawa dampak burung, agar yang sedikit merugikan, itu perlahan kalau saya sih gitu menghindar. Lebih baik saya menghindar daripada saya harus berada di dalam situ, nanti saya jadi mayoritas gitu. Lebih baik menjadi awalnya minoritas, kemudian jadi mayoritas. Daripada masuk ke dalam mayoritas, kemudian minoritas gitu, Mas. Oke deh, itu kita udah seru banget nih, ibu. Bahas dari banyak perspektif. Tambahan satu lagi, ibu, menurut saya itu adalah pendidikan mengenai sex education ya. Yang harus diajarkan oleh orang tua, dan kita juga harus mendapatkannya dari pihak-pihak yang terpercaya, dan bukan dari sumber-sumber yang merugikan pastinya. Nah, teman-teman juga, aku mau nanya nih, ibu, kalau misalnya tadi kan kita udah bahas penyebab, dampak, kemudian juga kesiapan, apa yang perlu kita lakukan, memang harapannya seperti apa sih, ibu, ketika kita sudah mempersiapkan sebuah persiapan dengan matang, sepuluh dimensi tersebut, nantinya bayangan keluarga yang seperti apa, ataupun pernikahannya seperti apa sih yang didambakan oleh kita semua ketika sudah dipersiapkan dengan matang. Baik, jadi tentunya pada saat kita menyiapkan persiapan pernikahan dengan baik, ada beberapa aspek yang diharapkan. Yang pertama adalah dari individu keluarga yang menikah itu sendiri. Jadi pada saat misalnya dia menyiapkan dengan baik, maka diharapkan dia akan menjadi keluarga yang harmonis, yang tahan, dan sejahtera, dan tentunya keluarga yang berkualitas. Nah, jadi kalau disiapkan pasti akan menghasilkan keluarga berkualitas. Yang kedua, kalau persiapan itu, persiapan menikah itu disiapkan dengan baik, maka anak-anak yang dilahirkan pun akan menjadi baik. Karena apa? Dia mampu menghasilkan anaknya dengan baik. Nah, tentunya ini sangat penting untuk Indonesia. Jadi kalau dipersiapkan dengan baik, melahirkan anak yang baik, tentunya menjadi bibit SDM yang unggul untuk Indonesia di masa depan. Bayangin kalau anak muda, apa, pernikahan anak, aku bayang nanti gimana ngasuhnya. Nah, yang ketiga adalah bagi keluarga yang menikahkannya, keluarga besarnya. Tentunya harapannya keluarga ini tidak jadi, tidak dibebani lagi oleh anaknya yang sudah menikah. Jadi keluarga besar tuh happy, keluarga besar juga tenang, begitu karena dia sudah berkurang bebannya, dan dia sudah berhasil menghasilkan anaknya yang berkeluarga dengan baik. Berkualitas lu ambilannya, kemudian anaknya juga berkualitas. Apalagi jika kita melihat piramida penduduk Indonesia kan, juga lebih banyak milenial ya Bu ya. Artinya bonus demografi ini bisa ditentukan dari generasi sumber daya manusia yang berkualitas yang juga dicanakan oleh program Bapak Jokowi. Nah, kalau dari Kak Twi sendiri gimana Nika? Sama seperti yang tadi mungkin sampaikan gitu, Jika disiapkan, maka semuanya akan terencara, maka semuanya akan berhasil, gitu kan. Nah, kalau aku adalah persiapkan dari sejak dini, gitu. Jadi ketika misalkan, kita nih, aku sudah mengenal calon pasangku, gitu kan. Sebenarnya tuh kata pacaran itu, menurutku, itu ada sih, gitu. Bukannya langsung menikah, sebab pacaran adalah mengenal satu sama lain, gitu. Bukan berarti pacaran dikonotasikan ini adalah negatif. Biasanya pacaran itu adalah, ya sudah, friend with benefits. Waduh, bahaya dong. Nah, itu yang seringkali terjadi penyimpangan-penyimpangan itu. Sebenarnya pacaran dari sisi positifnya pun ada. Jadi kita mengenal calon pasangan kita, itu menjadi tahu, biasanya kan. Ada dari orang tua biasanya gini, ya perkenalan dulu aja, nanti ketika sudah menikah, tahu buruk, kayak gitu. Nah, dari pacaran ini, sebenarnya kita harus sudah menyiapkan. Harus sudah bertanya satu sama lain, bagaimana kesiapan kita membangun, bahkan rumah tangga, nih. Mempersiapkan perkawinan, gitu. Jika itu sudah terencana, maka semuanya akan berkualitas. Wah, senang banget nih teman-teman semua. Kita sudah banyak belajar dari Ibu Tin, Ibu Kartika. Terima kasih ya Ibu dan Kakak, sudah meluangkan waktunya dengan informasi-informasi yang bisa membuka pencerahan buat kita semua nih Ibu, supaya terhindar dari perkawinan anak. Semoga teman-teman di rumah, bisa mendapatkan informasi ini, dan diaplikasikan dalam kehidupannya Ibu ya. Dan juga buat teman-teman semua, sobat keluarga, Gen Rangers, dimanapun kalian berada, jangan lupa terus ikuti notifikasi dari Instagram, Youtube, dari Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen juga ya. Dan juga pastinya, kalau teman-teman masih kurang puas, bisa nih mencari informasi di forum Genre, di forum anak, ataupun di PIKR di sekitar lingkungan rumah kalian ya teman-teman. Dan juga dicek sosmed dari Genre DKI Jakarta, at Genre underscore DKI Jakarta. Terima kasih juga nih, buat teman-teman semua yang udah nonton sampai habis. Terima kasih kepada narasumber kita, Ibu Tim, Artika, dan tadi Mbak Galuh. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Juga pastinya terima kasih kepada yang sudah terlibat, seperti Universitas Kristen Indonesia, IPB University, Koalisi Muda Kependudukan, dan Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta, atas kolaborasinya untuk mengadukasi keluarga dan teman muda yang ada di Jakarta. Sekian dari saya, satu pesan dari saya, menikah itu bukan soal siapa cepat dia dapat, tapi siapa siap, dia mantap. Saya Razas Manggala, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!